Kita ke informasi dari Sidang Putusan Gugatan Izin Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sidang ini memutuskan gugatan nelayan dikabulkan. Para nelayan ini bersujud syukur gugatan yang diajukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atas izin reklamasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dikabulkan oleh hakim. Hasil Sidang akan menghentikan keberlanjutan proyek reklamasi Pulau G yang dikerjakan pengembang PT Muara Wasesa yaitu anak perusahaan dari PT Agung Podomorolen. Ketusan ini dikabulkan atas pertimbangan. Dampak pembangunan di Pulau Pesisir dan Pulau Kecil tidak memiliki rencana zonasi, partisipasi masyarakat, serta juga dampak sosial dan ekonomi. Hak nelayan, hak masyarakat kecil baru dihargai. Jadi kita berjuang selama kurang lebih 9 bulan, hari ini adalah hari kemenangan bersama. Jadi mulai tanggal 1 besok hari, bahkan kemarin kita juga ke Pulau Reklamasi bersama Dirjen Penegakan Hukum, kita sudah melihat bahwa kita akan menang. Kenapa? Karena semua itu gubernur kita menyalahi semua aturan. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Caya Purnama menegaskan, proyek reklamasi Pulau G akan tetap diteruskan meski hasil putusan dari PT UN meminta untuk dihentikan. Namun proyek selanjutnya akan ditangani oleh Pemprov, bukan lagi oleh pihak swasta. Reklamasi mah jalan terus, tapi saya gak mau kasih swasta lagi, karena saya gak bisa batalkan. Kita beralih ke informasi lainnya.